Assalamualaikum, halo guys balik lagi di channel youtube aku Susanti TV Nah di video kali ini aku mau unboxing lagi Mau unboxing plus nge-review produk yang aku beli, kalian tau gak sih Ini produk yang sangat aku dambakan impi-impikan selama ini Aku pengen banget beli ini dari bulan Januari kemarin Cuma belum kesampean baru kali ini kesampean Jadi aku tuh seneng banget gitu loh Kita langsung aja kita buka Kalian mau tau ini apa nanti kita eksekusi dulu barangnya baru aku kasih tau Nah jadi aku tuh beli maskara OMG yang lagi viral banget gitu Kalau aku liat di snap instastorynya dia Aku kan beli di Shopee tapi aku punya instagramnya dia gitu Udah aku kepoin gitu Kalau aku liat orang pake ini sampe alis gitu loh Belum matanya Gak sih itu terlalu baik Kayak gitu loh Ini dia barangnya Tuh untuk packagingnya cantik sih dia Warna pink gitu kayak ini ya Kayak gini loh Gak rata gitu Nah dan aku juga dapet Apa coba kalau kalian mau tau Aku dapet hadiahnya Tuh Baik banget onernya Aku dapet penjepit bulu mata sama ini Ini apa ya Ini maskernya gitu loh Masker wajah Aku emang udah tau ya Kalau dia jualan gitu Jual ini Ada yang order gitu Pasti dikasih ini Penjepit bulu mata Tapi setau aku cuma dua ini doang Tapi gak tau kenapa dia Masih aku ini juga gitu Baik banget ya Nah Si maskara ini Aku udah Udah apa ya Sebelum beli tuh udah kayak 7 bulan tuh udah kayak aku liatin Terus gitu loh kayak Testi-testinya tuh bagus-bagus gitu loh Kayak bikin bulu mata langsung gimana gitu ya Tapi aku gak tau sih karena Belum pernah coba Ini juga waterproof Waterproofnya itu bukan kayak gak bisa hilang gitu loh Waterproofnya itu mudah gitu Aku liat di instastorynya dia itu Dia waterproof kalau kena air Tapi nge-nyucinya itu enak juga gitu loh Kayak ngebersihnya Kayak kasih air Terus kita giniin gitu copot Tapi kalau kita biasa gini dia Waterproof gitu loh Ngerti gak sih Ngerti ya yaudah lah Nanti aku jelasin Nah Tuh dia Ih lucu banget ya lucu Kayak apa ya Kayak apa sih ini Kayak 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 ini ya Kayak Kayak pasta gigi ya Tapi dia kecil gitu sih Itu cantik banget tau Kayak Tapi dia kecil banget ya Kayak pasta gigi Terus Lucu gitu ya gak sih Warnanya pink Kayak Ini juga kayak apa ya Kayak salep koreng gitu Kayak salep koreng Kayak apa ya Kayak gitulah Pokoknya kita buka aja Langsung Tuh Ih dia Dalemnya itu Ternyata Kayak gini loh Kayak apa sih nih Tuh Gak kayak Apa sih namanya ya Gak kayak brush yang Mascara yang aku punya Biasanya gitu loh Dia tuh kayak ada sisirnya Tapi sisirnya tuh Kayak satu arah gitu loh Ngerti gak sih Kayak sebelah doang gitu Sisirnya tuh Terus ininya Kosong gitu loh Kok aneh ya Aneh tapi lucu Gak kayak Punya aku Mana ya Ini kayak maskara aku Ini Tuh Ini kan gendut gitu ya Tuh Gendut kayak gini Tapi kalau tadi itu Hampir mirip Sama yang ini Punya aku yang Catrice Tapi yang ini tuh Kayak tadi gitu loh Bulet Tapi dia kecil-kecil gitu Tuh Beda kan Yang catrice Nah catrice ini Dipakainya juga enak loh Dia tuh kayak Misahin bulu mata gitu sih Tapi Aku rasa Yang ini Itu kayak Nyisir misahin gitu loh Karena catrice aja Yang bentuknya kayak gitu Karena brushnya kecil gitu Dia misahin Apalagi ini gitu Tuh kayak gitu Nah aku tuh Paling suka Biasanya ya Dari dulu Biasanya Kalau dulu itu Aku pake KL Itu bagus juga Dia lebet Gitu sih Di bulu mata Nah akhir-akhir ini Pake KL ini Udah lama banget sih Akhir-akhir ini Aku ganti ke Ini Dua ini Selalu aku ombre gitu loh Kalau pake tuh Kayak aku campur Pertama pake ini Terus catrice gitu Dan sekarang Aku mau cobain ini Karena ini aku udah Pengen banget gitu loh Udah lama banget Pengen ini Karena ngeliat Testingnya tuh Bagus-bagus banget gitu Tapi gak tau sih Makanya Kita langsung aja Coba aplikasiin ya Kita langsung aja Aplikasiin Maaf Kacanya jelek Bet Aku gak Semoga aja Ini bagus ya Cara pakenya Aku liat di Itunya Di Apa Di Instastorynya Di Ini juga ada Di Apa ini Dibungkus Luarnya ini Dia kayak Tiga step gitu loh tuh Step pertama Step kedua Sama step ketiga gitu Jadi Udah aku aplikasiin nih Kalian liat Bede banget ya Ini kayak Kelihatan lebih besar Ini kayak Kayak sayup gitu Yang gak sih Kayak sayup tuh Maskaranya sih Kalau kata aku sih Bagus ya Tapi kalau kata aku Apa ya Kayak Keringnya tuh Lama gitu Gak kayak Maskara yang aku pake Biasanya ini Kayak dari sini Cepet kering Tapi dia Gak waterproof Karena ini memang Yang gak waterproof Terus Yang kayak terus ini Kalau gak waterproof Itu dia ini loh Kayak bleber Kalau kita cuci ya Bleber sampai sini gitu Bleber bleber Pokoknya hitam Hitam parah Maaf ya Kalau berisip Banyak banget Dan anak kecil disini Nah terus Kalau yang ini Ini lebih murah Ini cuma 35 ribu Tapi bagus Bagus ini Ini kalau dicuci Gak bleber Memang gak waterproof Tapi Yang ini Cantik tuh Beda aja gitu ya Matanya lebih hidup Jadi Ini recommended banget Bagi aku Buat bulu mata yang Pendek kayak aku Karena bulu mata aku tuh Memang pendek banget ya Beda sama bulu mata orang lain Apalagi kalau bulu mata kalian panjang Ini pasti cantik banget Dipakainya Ini aku pake cuma Dua layer Ya dua layer Belum tiga layer Mungkin kalau tiga layer Tebel banget ya Kayak lebay banget gitu sih Kalau sampai tiga layer Jadi aku mau pake yang dua layer Terus kita lanjut lagi Ke sebelahnya Yang sebelah Karena kalau kayak gini Aku kayak Kayak jengjot gitu Tuh gak sih jengjot Apa ya Kayak sebelah Hidup sebelah mati gitu Nah Kita lanjut Kita pake ini Terus udah sekian lama Aku gak pake lagi Dan sekarang aku mau pake lagi Karena aku tuh udah males Gitu pake ini dulu Enggak dulu sih Udah Udah lama banget ya Waktu itu kecepit Udah bulu matanya pendek Jadi botak gitu loh Ini aku Karena pencepit bulu matanya Juga mungkin yang jelek ya Ini kita Buat bedain aja Jadi aku pake lagi Udah ya Kita langsung aja Aplikasiin lagi Nah jadi udah ya Gini aja tuh Kalian liat hasilnya Tara Dia ini Apa ya Kalau kataku sih Dia ini bagus Buat Yang Bulu mata pendek gini Kalau yang Kalian pengen Yang bulu matanya Jadi kayak tebel gitu Dia ini bagus Cuma Itu satu kekurangan Yang aku katain tadi Yaitu Keringnya susah gitu loh Apa aku juga Kurang Kurang bisa Atau gimana Nggak ngerti sih Mungkin Karena pertama kali ya Jadi aku susah gitu Mengaplikasiinnya Memang sih Kalau kayak pertama kali Aku ganti mascara Kayak biasanya kan Aku pake KL Ganti ke ini Pertama kali awal pake tuh Kayak gimana ya gitu Kayak gak rapi Susah gitu Tapi lama-lama bisa Dan sekarang aku Ganti ke ini Ya itu beradaptasi ulang lagi Gitu mungkin ya Jadi ini tuh Bagus banget Buat kalian yang mau beli Kalian bisa beli di toko Rene Shop Ya di Rene Shop Kalian bisa cari aja di Shopee Nanti linknya aku taro di deskripsi Kalau kalian mau beli Caranya itu Cuma di Kayak giniin aja gitu Air Aku bawa air Langsung aja Kesiniin Ke bulu matain Katanya Dia ini waterproof Tapi Apa ya Nyuci nya itu kayak Mudah gitu loh Kan biasanya Kalau waterproof harus pake Baby oil Kalau gak apa gitu Buat ngelepasin Biasanya susah ya Kalau ini cuma diginiin aja Katanya langsung Lepas gitu Dan dia Nggak Nggak apa ya Nggak hitam ke bawah gitu Katanya Kita coba dulu Bener apa Nggak Dan ternyata ini Bener banget Tuh Tuh Ini juga Nggak hitam Ke Bulu mata Eh ke Bulu mata Ke pipi bawah Nggak hitam Ini caranya juga Mudah banget Padahal ini waterproof ya Kalau kalian Nggak percaya Ini Kita kasih air Yang ini Tuh Tuh Dia nggak Nggak luntur Kasih air Nggak luntur Tapi ngelepasinnya juga Kayak Nggak susah gitu Jadi ini Bener-bener recommended Banget Bener-bener aku saranin Buat kalian Bener-bener bagus Gitu maskaranya Keren banget sih Ini Kalau kita mau sholat Gitu kayak mudah Ngelepasinnya tuh Terus kalau Kalau kita lagi Kasih sholat Ngecuci muka juga Kayak nggak Nggak perlu Pakai maskara Ulang lagi gitu loh Tuh Udah copot semua gitu Kayak mudah banget Gampang Jadi buat kalian Yang baru mampir Di channel youtube aku Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Dan share Ke semua temen kalian Ke semua media sosial kalian Supaya channel youtube aku Semakin berkembang See you next video Dadah Sub indo by broth3rmax